Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Zira Oke mantap Oke guys, kali ini gue akan buat tutorial bagaimana caranya Membuat tulisan berwarna-warni dan berkedap-kedip Di aplikasi KineMaster Nah, sekalian guys gue akan tambahin bagaimana caranya diri kita menghilang di balik pintu Mantap kan guys, sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa, like, comment, subscribe Gak ada rugi-ruginya, ngitung-ngitung, ngitung, 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 ngamalan, jocing dong Mantap Pertama-tama kita akan masuk ke aplikasi KineMaster guys Kita klik gambar tengah ini guys Dan pilih aspek rasio Disini admin memilih 16 banding 9 Oke Kemudian masuk ke media Nah disini kalian bisa memilih latarnya ya guys Disini admin memilih latar berwarna Ini saja guys Warnanya Nah ini guys Seperti air guys Kok jangan guys kurang bagus guys Guys kita pilih lagi yang Lebih keren guys Nah ini saja guys Kemudian kalian bisa masuk ke bagian lapisan Pilih teks Nah disini kalian bisa memilih atau menulis apapun yang kalian ingin tulis Disini admin memilih Disini guys Disini guys Disini guys Berkedip Dan warna-warni Serta Diri Menghilang Oke guys Disini Serta Oke guys Saya pilih ini Kalian pilih Nah disini kalian bisa mengatur besar kecil tulisan yang sesuai dengan yang kalian inginkan Nah disini admin menggunakan Kalian bisa klik A Nah ini banyak nih guys Nah kalian mau menggunakan apa Admin menggunakan Noto Seribot Italic Lalu klik contreng Setelah itu Kalian bisa mengganti warna guys Warna ini Klik tombol bulat berwarna putih Kemudian kalian bisa memilih warna Admin menggunakan warna merah yang pertama guys Kemudian klik contreng Setelah itu Klik titik tiga di sebelah kiri Kemudian pilih duplikat Oh yang terluka Sorry guys Klik dulu ya Animani masuk Kemudian Kalian bisa pilih Sesuai dengan Keinginan kalian Kalau artinya memilih pusatkan Kemudian contreng Lalu kalian Klik lagi tulisan yang tadi Kemudian pilih titik tiga di sebelah kiri Lalu duplikat Di baris yang kedua Di baris yang kedua Duplikat yang kedua Kalian juga bisa mengganti warna Seperti tadi guys Kembali ke Bingkaran bulat ini Berwarna merah Kalian klik Admin disini memilih warna Koning Kemudian klik contreng Nah disini Masuk ke animasi keseluruhan Animasi keseluruhan Disini admin menggunakan Berkedip lambat Tapi kalau kalian bisa menggunakan Sesuai dengan selera kalian sendiri Kemudian klik contreng Kemudian duplikat kembali Lalu klik tanda tiga Sebelah kiri Kemudian duplikat Nah pada bagian ketiga pun Sama seperti yang awal guys Klik lagi Kemudian pilih Admin disini memilih Warna hijau Kemudian klik contreng Kemudian animasi Keseluruhan Disini admin memilih Denyut Nah seperti biasa guys Kalian bisa Memilih sesuai dengan selera kalian Kemudian klik contreng Nah disini Kita coba Bisarkan dulu guys Ini bisa dipanjangin ya guys Sesuai dengan selera kalian masing-masing Tulisan ini pun sama Disamakan ya guys Dengan Warna latar Kemudian baris kedua Kemudian baris ketiga Mari guys kita coba Nah seperti ini guys Oke guys Nah Disini Kalian bisa menambahkan Yang namanya Bayangan Untuk mengatur Atau melapis Tulisan tersebut Nah disini admin Menggunakan bayangan Warna Hitam saja guys Lalu klik contreng Kemudian Pilih lagi Bayangan lagi Klik kembali Kemudian pilih Lalu contreng Nah disini Mari kita coba guys Kembali Nah seperti ini guys Oke guys Saya Apin rasa Ini sudah jadi guys Nah Kalian tinggal memilih Atau menduplikat Sesuai dengan selera kalian Masing-masing guys Kalian mau buat Sepuluh duplikat Tulisan Atau kalian mau tambahkan Tulisan yang mana Terserah kalian guys Dan kalian juga bisa Menambahkan foto diri kalian Oke guys Ini kita akan masuk Bagaimana caranya Menghilangkan diri Di balik pintu Yang pertama-tama Kalian klik Lapisan Kemudian masuk ke Media Nah Pilih video Nah kebenaran disini Admin sudah ada Videonya ya guys Jadi nanti kalian bisa lihat Klik video Oh sorry guys Sorry guys Pilih media guys Media Kemudian kamera Nah disini Pilih video yang kalian Mau pilih Sesuai dengan Video diri anda Ini masuk Lalu Beri contreng Nah Setelah itu Video yang sudah kalian buat Sebelumnya Kalian atur Ketika Disini guys Ini belum terlihat orangnya Disini Di menit ke Oke guys Di menit kedua Atau di menit kesini Ini Kita potong guys Di menit Ke 17 Klik Lalu pilih Lalu pilih Icon berlambang gunting Kemudian Bagi di playhead Nah Disini Bisa kita pilih guys Atau kita besarkan Dengan cara Kontrol kecepatan Nah kontrol kecepatan Dipilih guys Admin menggunakan Kontrol kecepatannya Yaitu 0,5 Kemudian Kalian geser kembali guys Geser kembali Nah ketika Anda Ketika Diri ini Melompat Lalu Anda masuk Ke bagian Seperti tadi guys Yaitu Icon berlambang gunting Kemudian Bagi di playhead Nah seperti ini guys Kemudian Klik Jantreng Lalu Kembali ke posisi awal guys Disini Kita klik Agak lama guys Kemudian Geser ke bagian Kedepan Nah Otomatisnya Akan berada Di bagian Paling Belakang Mari guys Kita coba Nah Seperti itu guys Kita hilangin ya guys Nah Bagian yang belakang ini Bisa kita hilangkan guys Mari kita ulang dari awal guys Dari tulisan berkedip Sampai dengan Diri kita menghilang Di balik pintu Ini hasilnya guys Disini kalian bisa Membuat Tutorial Tulisan berkedip Setelah anda membuat Duplikat berapa Sebanyak-banyaknya pun bisa guys Yang penting kalian Bisa mengaturnya Ikuti dengan cara Atpin seperti tadi guys Ini hasilnya guys Bagaimana caranya Diri kita menghilang Saat menembus pintu Oke guys Saya rasa cukup guys Mudah-mudahan bermanfaat Bagi youtuber-youtuber permula Seperti saya Nah Insya Allah Ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa Like Comment And subscribe Agar channel ini terus berkembang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Di video yang lainnya Bye y'all Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax